Masih sering kampuh-kampuhan, jadi sebenarnya udah keluar dari rumah sakit Tapi tetep harus jaga makanan dan olahraga Kadang-kadang dia kalau kecapean dikit, udah langsung jantung kirinya itu berdebar, langsung jatuh Langsung tergeletak gitu aja Makanya aku sebenarnya ini, kegiatan ini gak bisa lama-lama keluar rumah Karena takut dia di rumah, jantungnya kampung gak ada Dia ada stroke ringan dan jantung menyempit Jadi apa, pembuluh darah menyempit Jadi apa ya, jantung koroner Memang kampuhan seperti itu Iya, jantung koroner itu kan kalau begitu kita kecapean Terus makan sembarangan, makan yang lemak-lemak, segala macem Udah, pasti kampung gitu loh Nah yang kemarin itu yang dahsyatnya itu jantung dibandingin dengan stroke-nya Yang aku bikin, udah deh kayaknya ini harus dibawa ke rumah sakit Biasanya kalau jantung doang kita cukup rebahin aja, 5 menit udah bisa sembuh Tapi kemarin itu jantungnya kampung, sakit kepala, sama stroke sebelah gitu Gitu, jadi kalau bilang kata netizen, ini adalah karma apa segala macem Ya terserah kata netizen apa aja Ya ini kan mau bulan kuasa juga Saya sebagai seorang muslim, kalau memang suami saya ada salah atau saya ada salah Ya saya minta maaf, apalagi ini mau ramadhan gitu loh Minta dibukakan pintu maaf yang sebenarnya, namanya juga saya manusia gitu Tapi saya orangnya gak pernah ditutup-tutupin sih, kalau bilang saya pansos, ya saya jujur saya pansos gitu loh Jadi kalau ada yang bilang sakit ini settingan, ngapain untuk settingan harus sakit Maksudnya, adakah kan banyak settingan yang lain gitu loh, kenapa harus milih settingan sakit Settingan sakit kan MRI, MRI segala macem kan butuh biaya juga Maksud aku, kalau aku mau settingan, aku bisa settingan jalan yang lain yang lebih terjangkau gitu Kalau kemarin kan kita cek darah, cek urin, MRI, MRI, cek semuanya sampai masuk ICU Aku rasa gak pantas kalau memang itu juga bisa settingan Ya jadi kita kalau nge-vlog sih, kayak di kamar masih bisa Itu yang gak bisa kita kalau ditundang ke TV-TV Karena kan harus membutuhkan perjalanan ke studio tuh Kadang-kadang aku suka untuk sementara waktu ditolak dulu gitu loh Tapi kalau misalnya udah sembuh, kita akan terima lagi teman-teman dari media, dari talkshow-talkshow Dia udah gak boleh capean lagi gitu Karena dia orangnya bandel sih Iya panik, kemarin aja digotong sampai enam orang